ke susu itu pokoknya rapi jadi pahamnya maksudnya kalau mau cerita ada janji dari Nabi ada telan bulat-bulat kudu kudu ini tidak ada manusia karena manusia itu senang ke susu buktinya kebuka konstantinopel selama 600 tahun kudu ini kudu menang kudu diterapnya pokoknya sekudu ini kudu ini itu pentingnya ngaji kudu ini roh data kudu pahamnya terus ya Allah janji-janji ini benar kudu ini bakal menguasai dunia menguasai dunia orang-orang kafir sebabnya kesingkir ya kudu ini Mekah itu zaman Nabi Kabundut Medina, Aksarunas itu sebelum melanjutkan ceramah dari Bapak, jangan lupa like, subscribe, dan share semuanya kafir orang-orang nabi pas Kabundut mayoritas muslim di bawakan mayoritas tiang Medina yang ditulis zaman Nabi Kabundut yang resmi itu 114 ribu sehingga penduduk jutaan baru 114 ribu sohabat badar sekitar 315 jadi sohabat badar sehingga perang badar 315 sehingga hijrah oleh nabi itu 14 ribu kira-kira sehing pas Nabi Kabundut itu orang muslim sekitar 114 ribu itu ditulis oleh sohabat oleh pakar-pakar tareh itu janji Fath Husham yang ditulis oleh Dina Umar Fathul Kostantinov pel Kostantiniyah ditulis apa? pangeran Fatih maka ini majid di Turki jadi menulis menulis ini sekian peristiwa digasak sekian peristiwa saya menghentak ceritanya dinasti Umayyah itu pada akhirnya kan kalah kalah dari dinasti Abbasiyah walhasil ketika mau runtuh itu dinasti Umayyah itu melahirkan anak jenisnya Abdurrahman Dahil Abdurrahman Dahil itu biasa anak Erojo anak pemimpin itu ambisi Melayu Melayu ngulang terus untuk Maghrobi Maghrobi disebut Maroko untuk Kasablanca dasar anak Erojo turunannya Bani Umayyah pimpin dan pemimpin ini perantauannya seperti negara yang sudah dirojo Andalusia itu Kurtubah itu Andalusia yang di Sepanyol yang di Sepanyol yang di Sepanyol itu ditaklannya Abdurrahman apa? dahil akhirnya ada Andalusia nanti lahirnya terus Ibnu Malik yang mengarang Alfiyah itu Al-Andalusia Imam Kurtubis yang terkenal ada Kurtubah itu yang Sepanyol terus yang mengarang Satib itu baru kayak ambisinya Abdurrahman dahil ini Gus Wahid Gus Wahid yang terkenal lebih Gus Wahid itu kesemsem dan kemudian yang diundang ke Abdurrahman dahil jadi Gus Wahid itu jadi Abdurrahman dahil hasil jadi Presiden jadi terus orang dari Abdurrahman Wahid mereka puterannya Pak Wahid jadi ini Abdurrahman dahil kalau Gus Wahid itu kesemsem yang biografi ini Abdurrahman dahil tapi tidak jadi Mustafa jadi Nabi Israel ini perkara itu perkara itu nabi gue akhir jadi itu sudah bisa niru tapi niru malah itu bisa dibatain perkara ini perkara ini engkau nabi gue hukumin además dibataini tapi kayak ada yang sudah dikurangnya sampai ikhli dikurangnya menyebutmati Pak Wahid itu kebetulan tapi sekali third jadi itu kalau intinya pesan, ada janji Allah kepada Rasul itu kaya jalan apa? ke susu surokoh kalau nganggu mahkotanya Romawi yang ngerti ini era sehidinah oh malah saya ini orang menggeralasannya janji Allah mesti benar terus ke susu bongsa ke susu itu serapik tetap kita juga gak usah ke susu soalnya janji Allah yang berikutnya ngerti ini sekian ratus tahun lagi itu gak usah ke Allah ya mungkin akhirnya Inggris juga orang mungkin di kalah tapi nyatanya saya ini kosa Amerika ya di Inggris itu jajan Amerika dulu jajan apa? ini orang Islam di Inggris itu buruk kabe saya ini bos orang kabe, Manchester City itu orang Islam Mbak Suleyman apa? ini tukang jongas orang Islam saya ini orang dua, pelatihnya orang jongas orang dua orang apa? ini orang suga itu orang Amerika, Eropa saya ini gedung tertinggi al-burut seperti orang Islam tetap orang suga saat ini orang Islam jajan itu orang melarat itu juga Islam itu kan kejadian luar biasa jadi dia coba hitung kejadian melarat itu kejadian luar biasa sanggeng lagi ya maksudnya luar biasa itu sanggeng lagi tapi tidak ada paham tertentu yang memaksakan khilafah ini itu kududeling khilafah itu orang kudu ke susu ya kepengen tapi orang kudu apa? kalau saya menghitung kalau ngaji kitab itu banyak saya rujukan saya sejarah itu Ibn Khaldun saya punya kitabnya Muqaddimah Ibn Khaldun kadang-kadang pakai Ibn Batutah tapi saya lebih senang Ibn Khaldun sekarang tanggali saja wali Songho itu menurut sejarah itu kan sekitar tahun Sewu Patangatus Masehi ini kisarannya itu Sewu Patangatus Masehi yang wali Songho itu itu kalau sekarang baru berapa tahun coba? sekarang 215 ya baru 400 tahun enggak baru bintang 600 ya 600 tahun 600 tahun itu kulturalnya itu cepat sekali agama Hindu-Buddha itu di kerajaan Majapahit macam-macam walaupun buli Isuna Nampel di Garwa Mojopahit terus di Anak Raden Fatah di Pondok Nonek Ambel Denta terus ngerti-ngerti ngaji ngalim di Amanati Wati Songho kalau tidak ada kerajaan Dembak Bintoro terus tidak ada kerajaan dipimpin rojo terus perang macam-macam tukaran macam-macam terus Arya Penangsang setelah Wijo terus Jogjo macam-macam walaupun hasil baru kaya perang baru kaya khasut Islam terus menyebar ke dinti terus disiak kak khasut yuk jorong ke Duman Islam karena ke jegeman ketinggung khasut itu beno khasut itu walaupun tidak pengirahan sengresa itu apa? kadung pinter pengirahan tetep pinter kalau sering dikadang di Bapak ke jegeman nyalakan pengirahan pengirahan kadung pinter tetep benar dia munggara bani kumayah tukaran tibani abasyaw bani Islam untuk Kasablangka baru kaya ke pelayu Islam untuk Kasablangka ayo sahyusup baru kaya ke pelayu Afrika di Ponegoro ke pelayu Sulawesi baru kaya ke pelayu Islam gus-gus lima aku ditukaran dan podok nyebar di dinti narkat tukaran narkat tukaran dari Tianta sahup ini setan paling bingung menghadapi orang mu'min yang ngalim perkara ini karena setan yang ada tukaran 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 nyebar di Banyuwangi narkat tukaran narkat tukaran narkat tukaran narkat tukaran jadi setan di luar dugaan lho kok malah? jadi setan gobloknya raka ruwan aku tetapi mereka kaya kita ga ngalim tukaran trus narkat tukaran itu mereka bisa ngaji langsung ngalim ngalim malah bagus set tukaran terus akhirnya saya mau menyebar aku pakai tukaran tapi tukaran akan jadi syariat tapi penting manajemen perluasan kamu habis saya tidak sependapat kalau Islam di Jawa dimulai abad 7 saya keyakinan saya Islam di Indonesia itu mulai konflik Sidina Ali Muawiyah memang itu nyata ketika Ali Muawiyah konflik itu banyak sohabat yang netral mau ke Cina ketika mau ke Cina terdampar di Selat Malaka terus ada yang ke Indonesia sehingga Syekh Yusuf Baros Syekh Yusuf Baros itu yang di Sumatera itu muridnya Sidina tapi mengajari syolatnya telur, orang disolat keempat kelima terus ada apa tapi orang yang telur di Jombang buatan itu telur yang jadi telur ada ada telur, orang tertutup ada telur ada jombang tidak ada alirannya yang menginggir, ada'dah semua itu gajur itu gajur ada maksudnya kita? ya ini kan jamaah benar-benar ringan benar-benar, maksudnya orang yang bingung di hitam gak ada orang yang bingung ada aliran orang ada aliran biasa bingung benar-benar tidak, intinya konflik itu barokannya, maksudnya orang tasawwub, orang pengirahan ngelola barang yang orang lahir orang pengirahan tetap pintar sampai kita bedai, orang sumur gede, itu mesti pecerahnya gede pecerahnya itu mampu, tapi aku nandu nandu mawar, itu tetap wangi nandu serai, itu tetap wangi sehingga tidak berlaku, tetap lemah jadi pengirahan itu orang-orang ada syaratnya mawar, itu wangi tidak ditandu dan pecerahnya, tandu dan pecerahnya tetap wangi serai, ditandu dan pecerahnya kalau di gawekola, di gawekola, itu tetap wangi tapi tidak menurutnya, orang itu barang kotor di manage pengirahan itu tetap pinter artinya, kalau itu tukaran terus di manage, jadi di hape setan, tetap pengirahan itu, buktinya pecerahnya yang lahirnya subur teletong, kotor tapi jadi ternak, jadi apa penyubur ya api, kalau buahnya bawa makan makan kodok itu jijik, ini pengirahan ngakal itu gampang, pitik makan kodok, makan daging pitik, barus jadi menurutnya, di gaya malekat jadi menurutnya, kalah-kalah ini gampang walut, daging sapi dan makan sapi, makan telak jijik, tapi walut daging sapi dan walut jadi menurutnya jadi menurutnya diputar sedikit jadi makan kotoran bareng keting patin, makan kotorannya menurutnya digoreng artinya pengirahan tapi barang kotoran dimenet selesai seperti khasut khasut itu kan harus menjamah di dinding tapi dimenet pengirahan, jadi penyebaran Islam lalu protes tapi hukum tetap jalan khasut itu bisa dosa pecerahan itu bisa ngomong ada pecerahan tidak ada gunanya seperti ini tapi hanya tidak ada gunanya jadi khasut itu bisa dosa tapi hanya tidak ada gunanya barang khasut itu orang rusir-rusiran terus ada penyebaran Islam ini Abdurrahman dahil ke pelayu di Kasablanca baru terdesak tapi akhirnya jadi kerajaan Kasablanca jadi makhrobi 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 mereka barat Mekah, Barak Kisham disebut makhrib 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 dirios makhrib gitan makhrib 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 masing k Willy panggil ini penting tapi jenjkan penyes masalahnya kadang kesusua orang kanjing nabi yang asadikul masduk maun menghentikan konstantinopel dibuka ini tuh samaan kalau ke turki di medjidnya itu, di mimbarnya itu ada hadis sokh di riwayat bukhari ditulis lataf tahun nalkostantiniah itu dirawatkan imam bukhari zaman itu belum apa terjadi ratusan tahun, ratusan tahun sampai awal awal zaman benar-benar nyata turki dibuka ke pangeran sinton zaman pemerintahan apa otoman ini uang senangannya apa? ke susu, bukan ke susu suatu saat tetap sehingga orang Indonesia 600 tahun mempunyai negara Islam uang tontonan ya mulutan uang rasolat ya kaji supaya Islam menangan di Indonesia saking menangannya uang keliru ya Islam uang keliru ya Islam bingung kalau ngadepi Islam kalau sering ketemu laman santunya paling bingung ngadepi Islam Indonesia darani fasek ya mulutan tontonan ya kaji tapi rasolat gaya-gaya itu serah bisa diduga hehehe nah kamu yang sholat terus itu kap terus kadang di penyakit medit segera pati sholat lho mau uang bingung pokoknya Islam dunia ngadepi Islam Indonesia uang keliru pokoknya sangking pinternya hukum sangking pinternya ngelah pokoknya hukum jadi tidak ada Islam ini ngharapkan semudahnya ngerti rasol uangnya jagati ini caranya cingkrang ini polanya sama Indonesia buatan caranya sendakop gitu-gitu caranya sholat gaya gitu-gitu caranya wiridan tahlilahnya berada di daerah tidak berada wawah sekundang wawah Islam Indonesia sekundang sampai pengamat itu bingung aku kan sering ketemu ulama-ulama mekah itu bingung ngadepi Islam Indonesia itu bingung kalau nanti gajal ulama siyah nanti gajal ngerti pak bhak siyah itu kan menurut anda salah ya sudah saya nanti masuk neraka karena saya sahabat tapi anda umat anda masuk neraka mergum buka aurat artinya gini ya Dewi Persik atau siapa saja artis-artis itu jubai itu ahli sunnah tapi tidak akan menutupi aurat tidak gelap akhirnya benar tapi aurat tidak benar tidak akan mekah malian kalau rasulatlah yang menutupi aurat jadi bingung jadi maksudnya kalau nanti saya tenang orang ayu-ayu tidak akan cekak tidak akan rukuh terakhir mulai coblok menih tidak akan cekak mulai damai tidak akan rasulatlah berikut tidak akan cekak saya sadar Islam Indonesia paling bingung terhadap orang 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 jadi dia tidak menganggap itu problem jadi itu artis-artis yang belajar itu sunni apa enggak sunni sebut sohabat meniru alhamdulillah kita telah selesai menyaksikan atau menyema ceramah di lulus bahak semoga apa yang beliau sampaikan menjadi tambahan ilmu ilmu yang berokah ilmu yang menafik buat diri kita sendiri dan orang lain amin amin ya rabbal alamin cukup segan saja dari kami manakala ada kesalahan dan kekurangan wallahul muwafiq la'awmi tariq suma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati